Menabrak Bali tak berusia 2 tahun saat membeli BBM di SPBU Najung Rancaeke, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara itu seorang pengendara motor kritis akibat tertipan dahan pohon beringin di seputaran alun-alun kota Blitar. Tugas BNN menggelar rasia di beberapa indikos. Hasil didapati sejumlah pasangan bukan suami istri berkumpul dalam kamar. Informasi ini kami raku dalam kilas peristiwa. Kuntur Agung, Jakarta Utara menemukan ular sanca berukuran 4,5 meter di saluran air. Sementara itu di Lebat, Banten, ular kobra sepanjang 1,5 meter beserta 8 anaknya bersara di lantai keramik rumah. Cura hujan menyebabkan loksor di sejumlah daerah. Puluhan rumah warga Desa Bayu Muslimin, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara tertimbun loksor. Hujan lebat juga membuat tebing loksor dan menipas satu rumah di Banyumas, Jawa Tengah. Waktu pagi hingga Senin sore masih menggenangi Samarinda Utara. Sebagian warga memilih tetap di rumah karena khawatir tidak ada yang menjaga barang berharga. Sementara di Rembang, banyak warga yang terjebak banjir dengan ketinggian antara 1 dan 2 meter. Di Pasuruan Jawa Timur, kawanan pengamen mencuri sepeda motor. Sedangkan di Pulau Gadung, dua pelaku menggasak spion mobil mewah. Dan informasinya kami hadirkan dalam kilas kriminal. Mobil yang sedang melintas tertimbun loksoran salju. Sementara itu, seekor anjing berhasil diselamatkan setelah terjepit di sulah-sulah jendela. Populer di kalangan warga tidak membuat jasa pencarian jodoh konvensional mati. Sebuah kuil di Tokyo membuka jasa pencarian jodoh. Di mana selama 3 bulan, jumlah pelanggan jasa di kuil ini pun mengalami peningkatan. Di Jerman, para tamu yang ingin menikmati hidangan bukannya harus memesan meja sebelum datang, melainkan harus memesan parkiran. Pencarian yang tentunya membuat kita sulit lepas dari mainan yang kita suka itu ya. Hal ini pun terjadi pada segor anjing yang bersikeras, tak mau lepas dari mainannya. Ada juga aksi lucu anak-anak dan induk anjing ras Golden Retriever yang berbayang di atas salju. Dan saya ingin informasi ini akan sekaligus menutup redaksi malam. Saya Sara Ariyati pamit, selamat menikmati.